Rema hari ini, 1 Korintus 6 ayat 17 Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia? Tuhan menjadi satu roh dengan dia? Akibatnya, tanaman tersebut tidak dapat bertumbuh secara maksimal dan mengalami stagnasi. Bahkan yang lebih parah, beberapa ujung daun mulai nampak menguning, tanda kekurangan nutrisi dan mengalami kematian. Karena akar sebuah tanaman akan menjadi kuat jika tidak berpindah-pindah tempat. Saat akar tanaman tersebut semakin kokoh dan kuat, maka tanaman itu akan bertumbuh semakin besar. Hal ini dikarenakan akarnya semakin kuat di dalam tanah mulai menyatu dan mendapatkan nutrisi secara konsisten dari tanah. Selain itu, biasanya daun dan ranting yang mulai menguning dan layu juga akan dipangkas agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Sekalipun sakit, namun selama akarnya kuat dan nutrisi terpenuhi, ia tetap akan menghasilkan buah-buah yang berkualitas baik dan memberikan manfaat untuk banyak orang. Tidak berbeda jauh dengan sebuah tanaman. Seperti itulah gambaran kehidupan rohani kita. Saat kita tertanam dengan kuat dan menyatu dengan gereja lokal di mana kita ditempatkan, maka aliran-aliran pengurapan impartasi kuasa dan visi yang ada di dalam gereja kita akan mengalir juga dalam hidup kita. Apa yang dialami oleh gereja kita juga akan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, ambil komitmen untuk semakin tertanam dan mengikat diri di dalam gereja lokal di mana kita ditempatkan, sehingga nutrisi kita terpenuhi, baik itu sukacita, damai sejahtera, iman, kuasa, dan masih banyak lagi. Saat itulah kita akan dibawa Tuhan untuk terus berbuah lebat, menjadi berkat, dan mengalami perkara-perkara besar yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Haleluya! Saat ini sejauh mana komitmen Anda terhadap gereja lokal di mana Anda bertumbuh? Menurut Anda, apakah hubungannya antara pertumbuhan rohani Anda dengan tertanam di gereja lokal? Tuliskan rekomitmen atau komitmen Anda untuk lebih lagi tertanam di gereja lokal di mana Anda ditempatkan sampai Anda berbuah lebat bagi Tuhan. Roh Kudus, kami tahu engkau siap mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Kami mau semakin berkomitmen untuk mengakar kuat di dalam gereja lokal yang sudah engkau berikan atas kami. Kami percaya bahwa kami akan menerima aliran-aliran kuasa rohmu melalui gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika kita mengikatkan diri dengan gereja lokal, kita menjadi satu roh dengan gereja tempat kita tertanam dan bertumbuh. Terima kasih telah menonton!